Ini kan si roh gafiah Ibu Nabi Jamroh Pertama beliau Bernama lengkap Abdullah Bin Sa'ad Bin Ahmad Bin Abi Jamroh Abi Muhammad Itu kuliahnya Al-Azdi Al-Andalusi Jadi berasal dari Andalus Kemudian Gelar Al-Azdi Yang disematkan di belakang ini Merupakan Asal usul beliau Jadi dari kata Al-Azdi ini Kita bisa melacak asal usul beliau Ternyata meski beliau berasal dari Andalus Beliau asli Berdarah Arab Karena berasal dari Kabilah Aziz Atau lebih spesifik lagi beliau Merupakan Keturunan keturunan Kabilah Bani Khosroj Kau Mansur Karena Khosroj ini merupakan keturunan dari Kabilah Aziz Aziz ini keturunan dari Kabilah Kahlan Kahlan ini keturunan dari Kabilah Sabah Yaman Sabah dari Kohton Ini asal usul beliau Jadi beliau meski lahir di Andalus Tapi beliau asli berdarah Arab Kemudian mengenai Tanggal kelahiran beliau Selama ini Saya belum menemukan Mungkin nanti Ada yang menambahkan Mengenai Tahun kelahiran beliau Yang jelas Beliau berasal dari Andalus Kemudian datang ke Cairo Itu pun Tidak diketahui Tahun-tahunnya itu berapa Namun yang jelas Dalam biografi-biografi Buku-buku biografi Beliau Dikatakan sebagai orang yang Mukri Muhaddi Jadi seorang Yang pakar dalam bidang Hiro'ah Dan juga pakar dalam bidang hadith Kepakarangannya dalam bidang Hiro'ah Memang mungkin sulit untuk dilacak Dalam arti Beliau tidak meninggalkan Sebuah karangan Yang membahas tentang ilmu Hiro'ah Namun Karena beliau berasal dari Andalus Yang mana Andalus itu Rahimnya Sering melahirkan para Mukri Jadi Tidak heran Kalau beliau itu ahli Hiro'ah Kemudian dalam bidang Hadith Kepakaran beliau Bisa terlihat dalam karangan-karangan beliau Beliau Meringkas kitab Sohih Bukhari Kemudian kitab tersebut Dinamai kitab Jam'un nihaya Fibad il khairi wal khairi wal khairi wal khairi Kitab Ringkasan Bukhari Atau Lebih populer dengan Nama Mukhtasur Al-Bijan Nah kitab ini Di kemudian hari itu Mendapatkan respon dari Banyak ulama Dari azhar sendiri Ada seh Abdurrahman Al-Ajburi Beliau nyarai kitab ini Begitu juga seh Mohamed Ashanwani Syekhul Azhar Beliau juga ikut nyarai kitab ini Kemudian Syekh Abdul Majid Ashar Nubi Tapi ini Bukan dari Kemudian Kitab Jam'un nihaya Karena dirasa Perlu untuk dijelaskan Lebih lanjut Kemudian Syekh Ibn Abi Jamro Menyarai sendiri Lah kitab syarah beliau Atas kitabnya sendiri ini Dinamai Bah Jatuh Nufus Kitab Bah Jatuh Nufus Syarah Jam'un nihaya Lah syarah-syarah Yang terdapat dalam Kitab Bah Jatuh Nufus ini Meski membahas hadis Artinya Meski Menjelaskan tentang Hadis-hadis Ringkasan Kitab Bukhari Namun Keterangannya itu Nuansanya Syariah Tapi Beraroma Sufi Nah dari sini Kita bisa Melihat Makanah beliau Dalam bidang Masowu Jadi bisa dilihat Dari karangannya Beliau juga punya Karangan Yang bernama Al-Hisan Al-Maro'i Al-Hisan Lah kitab Bah Jatuh Nufus ini Sering Dijadikan Dijadikan rujukan oleh Imam Al-Ka'alibi Dalam kitab Tafsirnya yaitu Al-Jawahir Al-Rahzani Tafsir Al-Quran Begitu juga Sering dinukil oleh Syekh Ibn Hajar Al-Hitami Dalam kitab Fatmubari Itu Karangan-karangan Syekh Ibn Habi Jamro' Dan juga Tadi Dari Isi Kita Bahasa Tafsir Kita bisa Melihat Betapa Syekh Ibn Habi Jamro' Ini Diakui sebagai seorang yang Ahli Tasawuf Nah kemudian Dalam Sebagian Apa Sebagian Buku biografi Itu juga dikatakan Bahwa Syekh Abu Su'ud Itu sering menziarai Makam Syekh Ibn Habi Jamro' Namun disini Syekh Abu Su'ud Itu kan ada dua Ada Abu Su'ud Ibn Habi Jamro' Ada Abu Su'ud Al-Jarha Nah disini Kemungkinan Yang sering Diziara ke Makum beliau Adalah Syekh Abu Su'ud Al-Jarha Karena Syekh Abu Su'ud Ibn Habi Al-Asya'ir Itu wafat tahun 644 Sedangkan Syekh Abu Su'ud Al-Jarha Itu wafat Tahun 930 Sekian Jadi Kemungkinan Yang sering Diziara ke Makam Syekh Ibn Habi Jamro' Adalah Syekh Abu Su'ud Al-Jarha Kemudian dalam kitab Nailul Khairat Al-Malmusah Syekh Sa'id Abu As'ad Menjelaskan Bahwa dinukil Dari Salafu Soleh Ada kata-kata Yang Sudah beredar Di kalangan Salafu Soleh Katanya Ketika Ketika Di Makam Ibn Habi Jamro' Itu ada kata-kata Layakifu Alakobrihi Syakiyun Jadi Yang Pernah bersinggah Di Makam Beliau itu Pasti orang yang Bukan Syakiyun Pasti orang yang Sa'id Layakifu Alakobrihi Syakiyun Jadi Kalau kita Diberi Nikmat Bisa Jara Pemakam Beliau Berarti Insyaallah Kita Termasuk Orang-orang Yang Minah Su'adha Kemudian Mengenai Wafat Beliau Akhir Wafat Beliau Ini Memang Ada Silang Pendapat Imam Az-Bahabi Dalam kitab Tarikhul Islam Yang Dibuti oleh Imam Ibnu Kafir Kemudian Imam Badruddin Al-Aini Ini Mengatakan Beliau Wafat Tahun Tahun 675 695 695 Itu Menurut Az-Zahabi Nah Menurut Imam Ibnu Mulakin Dalam Kitab Toba Qutul Awliya Yang Diikuti oleh Imam Abdul Wahab Asyarani Dalam Kitab Toba Al-Qubro Beliau Wafat Tahun 675 Dan Ini Diikuti oleh Seh Abdul Majid Asyar Nubi Dalam Sarah Kitab Muhtasur Abijamroh Beliau Dalam Sarah Itu Menjelaskan Bahwa Ibnu Abijamroh Wafat Tahun 675 Wakila Wafat Tahun 699 Ini Yang Termasuk Dalam Kitab Nailul Khairog Al-Mam Musah Karangan Sa'id Abu Asyar Jadi Ada Tiga Pendapat Mengenai Wafat Beliau Ada Yang Mengatakan Tahun 675 695 Kemudian 699 Tepatnya Pada Bulan Duk Kodah Tanggal 19 Ini Sekian Dari Saya Menggoyong Nama Terima kasih